selanjutnya sambutan gubernur selalu setenggara kepada yang terhormat Bapak Haji Alimazi di silahkan Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ternyata memang belum mengantuk Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat tentu kita banggakan Bapak Tiwakatobi Saudara Haji Haliana Sarjana Ekonomi berserta Ibu Tim Benggera PKK Juga yang terhormat Anggota DPRD Kabupaten Mbakatobi Yang mewakili ketua DPRD Kabupaten Mbakatobi Juga yang sempat hadir Juga yang terhormat Juga yang terhormat Forkopimda Kabupaten Mbakatobi Yang juga sempat hadir Juga hadir bersama kita Nyonya Ratnaladahu Gua Ini kebetulan Sahabat saya Gua Kita sama-sama Di SMA SMA 1 IPA 2 Kita bersama satu kelas Ini satu kebetulan Hari itu ketika Saya jadi gubernur Ada Dilematis pikiran saya Karena ada Sebuah sahabat Yang menjadi Pematiwakan Tobi Sama-sama dari Tobi Yang satu Laudejeni Dari Tobi Almarro Juga Sebagai sahabat Satu letting Di SMA Akhir disampaikan Ya sudah Masih-masih berjuang Siapa yang terpilih Siapa yang masuk Alhamdulillah Sahabat saya Satu SMA Yang terpilih Jadi Bupati Wakat Tobi Definitif pertama Tentu Wakat Tobi ini Tidak muncul Begitu saja Susah Dalam perjuangan Ada Prodan kontra Karena pada waktu itu Saya masih Menjabat Begitu menjabat Sebagai Empat kabupaten Saya harus Bersaha Bagaimana Agar terjadi Pemekaran Alhamdulillah Semasa saya menjadi gubernur Mekar menjadi 15 kabupaten 12 Salah satu Adalah Wakat Tobi Dan dipimpin Langsung oleh Putra Daerah Hari ini Gua Terpilih kembali Menjadi anggota DPR RI Mungkin Gua gak tahu Kalau tahu Mesti datang Kalau bicara Capek Mungkin capek Karena tanggal 25 Saya berada di Bobau Nginap di Bobau Kemudian tadi malam Nginap di Menado Malam ini Nginap di Wakat Tobi Besok mungkin Nginap di Jakarta lagi Ini karena Kecintaan saya Terhadap anak-anakku Generasi muda Yang begitu Bergairah Berantusiasi Untuk bagaimana Membantu Program pemerintah Kedepat Ini penting sekali Juga tentu Para pejabat Pimpinan Tinggi Pertama Wakat Tobi Dan OPD Yang ikut saya Bersama-sama Dan tentu Yang Kita Hormati Dan Apa ya Kita kagumi Ketua Dan segenap Anggota Badan Pengurus Cabang Ketua Umum Dan segenap Anggota Badan Pengurus Daerah Hitmi Provinsi Seles Tenggara Ini Adik Suci Adik Suci Bisa juga Anak saya Sebetulnya Saya itu Terkadang Kagum Pertama Saya bertemu Di suatu Pesta Pada waktu itu Anaknya Pak JK Atau Pak Aksamamu Saya ditegur Nyonya saya Waktu itu Tanya Siapa itu Saya Saya bilang Itu salah satu Putra daerah Seles Tenggara Dan ini adalah Termasuk wanita Tangguh yang Sangat luar biasa Seorang wanita Untuk Memeranikan Bekerja Di Ibu Kota Ini Sudah Gampang Jakarta Ada prinsip Lebih kejam Dan pada Ibu Tiri Tapi Seorang Suci Alhamdulillah Bisa berjuang Dan bertahan Sampai Ayahnya Kembali ke kampung Menjadi Ketua Hidmi Saya pun Kaget Ketika itu Bertemu Dengan saya Bang Bang Saya Mau Calon Ketua Hidmi Waktu itu Terjadi Carut Mar Ya Saya pikir Udah Silahkan aja Kita dukung Pada waktu itu Kalau tidak salah Saya lagi calon-calon Gubernur Ketika Saya terpilih Dan dilantik Suci Juga terpilih Jadi Ketua Hidmi Sehingga kita lantik Di Gedung Bahtramas Pada waktu itu Jadi Ini Harus Menjadi Contoh Teladan Bagi Anak-anak Sekalian Yang ada Di Hidmi Hari ini Kita harus Berjuang Kita menunjukkan Bahwa kita Sulawesi Tenggara Memiliki Kemampuan yang Sangat luar biasa Dan Sulawesi Tenggara Ini Bukan daerah Semarang daerah Dunia Dunia mengagumi Karena ketika Penyerangan Australia Di Jaman Belanda Jepang Menguasai Australia Serang melalui Pelabuhan Indonesia Yang akan Menjadi Calon-calon Pemimpin Calon-calon Pengusaha Yang bisa Tembus Sampai Pusat Bahkan Internasional Saya tadi Bangga Melihat Semua Pakai Jas Rapi Dan Betul-betul Peratur Saya Anggap Ini Kepimpinan Suti Yang sangat Luar biasa Karena Tidak mudah Untuk Menghadirkan 17 Kabupaten Kota Di Sulawesi Tenggara Ini Begitu Sangat Luar biasa Jauhnya Tapi Karena Punya Visi Untuk Sulawesi Tenggara Anak-anak Sekalian Alhamdulillah Hadir Dan Kumpul Oleh karena itu Saya juga Bertekat Untuk Hadir Dan Bersama Anak-anak Sekalian Untuk Berbicara Tentang Sulawesi Tenggara Kedepan Masa depan Indonesia Ini penting Salam Salam Tak lupa Kita sampaikan Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wai Sallam Para Sahabat Dan Orang-orang Yang Dicintainya Semoga Kita Sekalian Mendapat Sahabatnya Di hari Kemudian Sudah-sudah Sekalian Segenap Pengurus Muda Sulteran Saya Banggakan Tadi Sebelum Saya Lupa Berbicara Tentang Ekspor Import Oleh Bupati Ekspor Import Kita Sudah Bisa Laksanakan Lakukan Di Kendari Newport Belanda Kita sudah Perna Melakukan Ekspor Coklat Dari Haji Kalagurup Jadi Kalau Soal Ekspor Import Kita Sudah Siap Dan Sudah Mudah Kita Tidak Perlu Melalui Surabaya Melalui Makassar Melalui Kendara Newport Kita Sudah Bisa Melaksanakan Dan Ini Juga Menjadi Tugas Dari Anak-anak Sekalian Anak-anak Hidmi Bagaimana Berkolaborasi Di Semua Kapatin Kota Ini Penting Sehingga Anak-anak Sekalian Harus Memahami Apa Yang Kita Harus Lakukan Di Seles Tenggara Sehingga Kita Bisa Bersaing Dengan Daerah Lain Kemudian Ada Rencana Pemerintah Dan Saya Sudah Bicara Dengan Menteri Perikanan Dan Kelautan Tentang Bagaimana Kita Menjanankan Budidaya Udang Pandami Jadi Ini Bisa Langsung Ketemu Kepala Dines Perikanan Kelautan Provinsi Kalau Wakatobi Juga Punyalahan Itu Juga Akan Lebih Sekaligus Masuk Dalam Program Pemerintah Ada Rencana 250 Miliar Yang Diterung Dari Menteri Kelautan Dan Perikanan Ditempatkan Di Muna Dan Muna Dan Buton Tengah Kurang Lebih 2000 Hektare Dan Itu Adalah Tempat Terbaik Di Seluruh Indonesia Sudah Ditingjau Mudah-mudahan Wakatobi Juga Demikian Tinggal Kita Tambah Jumlahnya Hari Ini Kita Sedang Melakukan Pendataan Di Lepangan Jumlah Berapa Masyarakat Mudah-mudahan 2022 Ini Selesai Akan Turun Dana Dari Pusat Kurang Lebih 250 Miliar Untuk Melaksanakan Itu Dan Ini Sudah Menjadi Program Prioritas Pemerintah Pusat Awakat Tung Bisa Masuk Di Dalam Itu Ini Sangat Luar Biasa Jadi Memang Selama Ini Ternyata Di Pulau Jawa Mereka Melakukan Itu Tapi Airnya Tidak Cocok Yang Paling Cocok Adalah Di Kawasan Buton Tengah Dan Muna Apalagi Di Wakat Tobi Serah Sudah Sekalian Saya Secara Pribadi Dan Selaku Kimpinan Daerah Selestenggara Menyambut Baik Dan Mengapresiasi Dilaksakan Akannya Kegiatan Pelantikan Secara Serentak Di 17 Kabupaten Badan Pengurus Cabang Lampunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Kota Sesudah Tenggara Semarin Menyampaikan Rasa Bahagia Dan Bangga Dapat Hadir Dan Bersilatur Rahmi Dengan Saudara-saudari Generasi Muda Khususnya Dengan Para Pengusaha Muda Sulai Setenggara Yang Tergabung Dalam Hidmi Sulai Setenggara Jadi Banyak Program-program Padat Karya Dari Bapak Presiden Hampir 250 Item Nah Bila Ada Anak-anak Hidmi Mau ini Bergabung Bisa Nanti Bertemu Dengan Saya Gubernur Nanti Palai Saya Undang Untuk Bisa Dilaksanakan Dalam Kesempatan Ini Saya Ingin Berpesan Kepada Anak-anak Terima Bahwa Hari Ini Motosulasi Tenggara Aku Bangga Jadi Warga Sulasi Tenggara Ini Kita Sosialisasi Kita Sampaikan Keseluruh Pelosok Sebab Suatu Daerah Yang Maju Tidak Mungkin Dapat Diurus Apabila Dengan Pertikaian Kita Sekarang Tidak Boleh Mengkotak-kotakkan Diri Kita Kita Tidak Boleh Menyebut Diri Kita Saya Saya Orang Tolaki Saya Orang Bugi Saya Orang Buton Saya Orang Tidak Boleh Lagi Kita Menyebutkan Diri Saya Aku Bangga Jadi Orang Sulteran Dari Sana Kita Bangkit Kesadaran Kita Untuk Membangun Semua Potensi Yang Ada Di Sulai Setenggara Kita Memiliki Kelautan Terumbuk Kita Memiliki Hutan Lahan Ada 30.000 Hektare Rencana Untuk Persiapan Tanaman Pangan Di Sulai Setenggara Ada Empat Kabupaten Kabupaten Bumbana Kemudian Konawe Konawe Selatan Dan Kolaka Timur Yang Kemarin Waduk Baru Saja Diresmikan Oleh Bapak Presiden Jadi Ini Tidak Memen Soal Makan Kita Surplus Beras Kemarin Kita Kirim Ke Sulawesi Utara Seribu ton Mereka Kekurangan Dalam Waktu Dekat Kita Akan Bekerja Sama Dengan DKI Juga Dengan NTT Dari Kita Dengan 30.000 Hektare Penyediaan Itu Saya Saya Kira Kita Tidak Kekurangan Paling Dan Dalam Waktu Dekat Juga Kita Sudah Menyenangkan 10.000 Hektare Nanti Pemerintah Pusat Akan Memberikan Bibit Coklat Terbaik Saya Sudah Bicara Dengan Pak Menteri Dan Pak Dijen Mudah-mudahan Di Tahun 2022 Ini Akan Ada Bibit Coklat Untuk Permajaan Di Kabupaten Kolaka Timur Memang Berbeda Antara Sumatera Dan Kita Di Sumatera Mereka Memiliki Perkebunan Kelapa Sawit Itu Dikelola Perusahaan Nah Sementara Di Sulawesi Tenggara Yang Ada Di Kolaka Utara Dan Kolaka Timur Itu Dikelola Oleh Rumah Tangga Tua Mereka Tidak Melakukan Permajaan Akhirnya Ada Pabrik Coklat Yang Milih Bapak JK Sekarang Tidak Berproduksi Karena Tidak Memiliki Bahan Bak Oleh Karena Itu Beberapa Wakti Lalu Saya Dikara Dengan Dirjen Pak Menteri Untuk Menyediakan Bibit Coklat Yang Baik Untuk Kita Berikan Kepada Masyarakat Ini Mungkin Untuk Hitmi Kolaka Utara Dan Kolaka Timur Coba Tangkap Program Nanti Saya Bawa Bersama Dirjen Jadi Di Masing-masing Kabupaten Kota Ada Dehid Minas Menangkap Peluang Menangkap Peluang Apa yang Kita Lakukan Setelah Itu Kemudian Laporkan Kepada Bupati Setelah Lapor Kepada Bupati Bupati Akan Menyampaikan Kepada Gubernur Karena Yang Punya Uang Agak Lumayan Banyak Itu Di Provinsi Dan Provinsi Bisa Membagikan Kepada Kabupaten Yang Membutuhkan Yang Minta Tetapi Ini Tentu Saya Minta Kerjasama Berkolaborasi Kabupaten Dan Provinsi Melalui Wadah HIPMI Jadi HIPMI Menjadi RO Penghubung Terus Bekerjasama Apalagi Mudah-mudahan Nanti Ada Setelah Ini Tadi Ibu Suci Ini Adina Saya Menyampaikan Ada Pemilihan Di Tingkat Provinsi Nah Itu Juga Penting Sehingga Ketua Yang Ada Di Tingkat Provinsi Menjadi Jembatan Jembatan Penghubung Antara Gubernur Dan Para Bupati Antara HIPMI Sekopaten Ini Menjadi Penghubung Dan Bila Bertugas Sudah Di kantor Masing-masing Itu Selalu Ada Komunikasi Hubungan Silaturahmi Dibangun Kebersamaan Dibangun Sehingga HIPMI Kita Bisa Terlihat Di Pusat Cana Insyaallah Teman-teman Di Pusat Termasuk Ketua Umini Sahabat Saya Kita Satu Tim Timnya Jokowi Ketua HIPMI Ini Sama-sama Bapak Ali Suci Juga Ikut Pada Waktu Itu Kita Semua Timnya Pak Presiden Timnya Jokowi Dalam Jadi Saudara-saudara Sekalian Ini Penting Sekali Bagaimana HIPMI Ini Bekerja Pemerintah Profesional Setenggara Saat Ini Sedang Giat-giatnya Melaksanakan Program Pembangunan Daerah Dengan Mengusung Visi Yang Terwujudnya Sulai Setenggara Yang Aman Maju Sejahtera Dan Bermatabat Sebagaimana Yang tertuang Dalam RPJMD Sulai Setenggara Tahun 2018 2023 Melalui Strategi Peningkatan Gerakan Akselerasi Pemerintahan Pembangunan Daratan Dan Kepulauan Jadi Program Gubernur Ini Ada Daratan Ada Kepulauan Kepulauan Di sana Ada 8 Kepulauan Sedangkan Di Daratan Itu Adalah 9 Kepulauan Semua Dua Kota Dan 15 Kepulauan Insya Allah Tahun 2022 Ini Akan Kita Sambung Menjadi Satu Kesatuan Ada Pulau Buton Dan Pulau Muna Di Baruta Kita Adjadikan Namanya Jembatan Tuna Buton Dan Muna Itu Anggarannya Kurang lebih 45 5 Triliun Akan Dibangun Tahun Kemarin Saya sudah Lapor Bapak Presiden Dengan Menteri POP Insya Allah Kalau yang sudah Nyambung Jadi Satu Kita Tidak Perlu Lagi Bicara Pulau Dan Daratan Kemudian Ada Di Tobi Apesa Dimuna Dengan Dengan Daratan Daratan Kendari Juga Nyambung Ada Kurang Lagi Satu Kilometer Nyambung Jadi Kita Tidak Bicara Lagi Pulau Tapi Kita Bicara Sulawesi Tenggara Tadi Yang telah Sampaikan Kita Bangga Menjadi Anak Selestegara Kenapa Karena Kita Diberi Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Coba Bayangin Punya Nikel Punya Aspak Punya Emas Punya Minyak Perikanan Kelautan Perkebunan Pari Semua Ada Wakatubi Turun Bukaran Terbesar Dunia Kurang Lebih 750 Pesies Turun Bukaran Nah Ini Kalau Dikelola Dengan Baik Para Wisata Kita Mulai Dari Kita Bicara Dari Bukuri Bukuri Turun Nipah Turun Nipah Kita Bicara Ada Pulau Hari Pulau Hari Masuk Di Taipah Taipah Masuk Di Lebengki Lebengki Masuk Di Wakatubi Teluk Pasar Rajo Masuk Di Keraton Masuk Di Buton Tengah Disana Ada Seribu Gua Di Bawah Laut Dari Masuk Di Mula Kembali Lagi Ke Kendari Oleh Karena Itu Nanti Kita Bangun Hubnya Di Kendari Kita Mulai Start Dari Kendari Dari Airpok Kita Sudah Bangun Satu Satunya Sudah Daerah Wilayat Gratis Untuk Jalan Tor 15,6 Kilometer Satu Satunya Kita Bangun Dalam Tol Ini Program Saya Jadi Pada Waktu Itu Tahun 2003 Saya Jadi Gubernur Saya Berpikir Ini Seles Tenggara Ini Kota Mati Sultra Sultra Transportasi Pesawat Cuma Satu Airpot Nya Bau Pesing Pesing Tau Bau Pencing Malum Saya Akhirnya Saya Membangun Airpot Yang Hali Disebut Halul Pada Waktu Itu Semua Teman-teman Pengusaha Politisi Mengatakan Tidak Mungkin Airpot Itu Bisa Terbangun Karena Ketika Itu APBD Kita Baru Ada 900 Sementara Anggaran Membangun Bandara 750 Dari Mana Anggaran Tapi Saya Bertekat Insya Allah Saya Bisa Bangun Kenapa Bandara Harus Dibangun Karena Bandara Adalah Pintu Geberan Ekonomi Ada Dua Pintu Geberan Ekonomi Bandara Dan Pelabuhan Oleh Karena Itu Bandara Kita Bangun Kemudian Kita Hadirkan Namanya Kendari Newport Untuk Transportasi Barang Dan Jasa Kita Tidak Akan Mengalami Kesulitan Insya Allah Semua Akan Lacer Jadi Yang Tadinya Kendari Sulawis Tenggar Sulit Transportasi Hari ini Kendari Sudah Lancar Transportasi Insya Allah Kemudian Saya Membangun Jembatan Merencanakan Jembatan Jembatan Tulu Kendari Semua Saya Bangun Untuk Kepentingan Sulawis Tenggar Walaupun Kita Hari ini Saya Bangun Perpustakaan Bertalak Internasional Kenapa Tanpa Membaca Kita Tidak Memiliki Ilmu Ikhroh Itu Membaca Dari Sana Saya Menerjemahkan Harus Ada Perpustakaan Bertalak Internasional Tapi Juga Tidak Cukup Dengan Perpustakaan Bertalak Kalau Kita Sakit Sakitan Kita Juga Akan Lumpu Maka Saya Bangun Rumah Sakit Jantung Internasional Dan Ini Adalah Potensi Yang Sangat Luar Biasa Rumah Sakit Tarapan Kita Sampai Puluhan Orang Antri Sampai Tiga Anam Bulan Yang Pada Akhirnya Belum Tertanggan Akhirnya Meninggal Dunia Nah Oleh Karena Itu Hadir Rumah Sakit Jantung Pembulu Darah Dan Stroke Bapak Op Op Taiko Op Taiko Adalah Pahlawan Oleh Bapak Presiden Jadi Ini Banyak Yang Kiri Termasuk Bali Kemarin Menyampaikan Saya Selestegara Dari Mana Dana Saya Belang Yang Satu Dari Bank Dunia Yang Satu Dari SMB Alhamdulillah Mudah-mudahan Diresmikan Bapak Presiden Nanti Di Bulan Juli Kalau Nanti Dibilang Oktober 2022 Jalan Tol Perpustakaan Dan Rumah Sakit Jantung Memang Ini Salah Satu Keberan Satu Satunya Provinsi Di Tengah Pandemi COVID-19 Satu Satunya Yang Masih Sempat Berjuang Berusaha Membangun Infrastruktur Satu Satunya Di Indonesia Oleh Karena Itu Kemarin Saya Harusnya Baru Saja Mendapatkan Perkaraan Lagi Jadi ABBD Kita Tembus Dari Target 1,5 Triliun Ini Luar Biasa Alhamdulillah Pertumbuhan Ekonomi 4,26 Di Atas Rata-rata Di Atas Nasional Nasional Cuma Dua Memang Yang Paling Tinggi Di Papua Kedua Selai Setengah Karena Di Papua Ada Freeport Di Selai Setengah Ada Bintang 8 Nah Kita Ada Virtu Dragon Dan Ada Pertumbuhan Ekonomi ODIY Nomor 1 ODIY Nah Oleh karena Itu Dalam Kesempatan Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Bahwa Anak-anakku Sekalian Harus Bagaimana Kita Tumbuh Kembangkan UMKM Ternyata UMKM Ini Potensi Yang Paling Sangat Luar Biasa Jadi Para Pengusaha Muda Tinggal Mencari Sebagai Bapak Angkat Sebagai Bapak Angkat Wadahi Semua UMKM Kerjasama Dengan PKK PKK Dan Dekranas Itu Harus Bekerjasama Lihat Potensinya Apa Bila Misalnya Tidak Ada Modal Yang Nanti Pinjam Di Bangsa Ultra Saja Yang Penting Ada Jaminan Dan Bertanggung Jawab Jangan Sampai Sudah Dikasih Pinjaman Kemudian Setelah Terima Uang Uangnya Digunakan Untuk Kepentingan Lain Jangan Gunakan Kepentingan Untuk Usaha Karena Saya Yakin Kalau Kita Bawa Bekerja Untuk Selestenggara Mudah-mudahan Selestenggara Dalam Masa Depan Indonesia Dan Itu Juga Yang Disampaikan Oleh Bapak Presiden Kenapa Bapak Presiden Sudah Tiga Kali Dalam Satu Tahun Di Selestenggara Ini Karena Melihat Potensi Yang Sangat Potensi Sangat Luar Biasa Nah Kalau Ini Dikelola Dengan Karena Keributan Kita Gunakan Teori Kepenting Kita Tidak Akan Bisa Kepenting Itu Kalau Ditaruh Di Keranjang Tidak Tidak Boleh Temannya Di Atas Diturunkan Nah Oleh Karena Itu Hari Ini Kita Sangat Sulit Untuk Mencari Tokoh Yang Ada Di Pusat Sang Kita Harus Bekerjasama Bawa Membau Anggota DPR Yang Kedepan Yang Kita Pilih Itu Anggota DPR Yang Mikirkan Sulai Setenggara Sehingga Walaupun Kita Orang Tapi Kita Harus Bisa Ya Paling Tidak Dihitung Setiap Kita Berbicara Karena Potensi Ini Tanpa Ada Dukungan Dan Bantuan Dari Pemerintah Pusat Kalau Kita Cuman Harapkan APBD Tidak Mungkin Bisa Selesai Tapi Kalau Semua Para Bupati Bekerjasama Dengan HIPMI Bekerjasama Dengan Kadir Saya Kira Insya Allah Kita Bisa Bekerja Kalau Kesulitan Kepusat Lapor Kepada Saya Insya Allah Nanti Kita Cari Jalan Kalau Susah Nginap Kita Punya Mes Di Sana Tidak Usah Pusing Yang Penting Kalian Mau Kerja Mau Masuk Di Pusat Atau Sebelum Masuk Di Pusat Kita Benah Seperti Yang Sekarang Suci Benah Bagaimana Di 17 Kabupaten Kota Ini Sudah Terbentuk Anggota HIPMI Ini Luar Biasa Selama Ini Saya Sudah Jadi Gubernur 2003 Baru Hari Ini Saya Saksikan Bahwa HIPMI Sel Tenggara Telah Terbentuk 17 Kabupaten Kota Ini Tinggal Bagaimana Melanjutkan Saya Harapkan Jangan Ada Konflik Apa Arti Sebuah Jabatan Jabatan Itu Bukan Untuk Konflik Tapi Untuk Kerja Jangan Memilih Yang Ketua Yang Tidak Punya Hubungan Jadi Memilih Seorang Pemimpin Itu Ada Tiga Kriteria Yang Pertama Memiliki Kemampuan Yang Kedua Hubungan Nah Kalau Tidak Hubungan Yang Gimana Mau Jalan Di Kota Kendara Yang Dikenal Apalagi Di Pusat Yang Ketiga Dia Strong Dia Berani Memutus Sesuatu Ini Penting Jadi Tiga Kriteria Ini Ini Harus Dipilih Sehingga Kedepan HIPMI Bisa Melanjutkan Program Yang Telah Dicanangkan Oleh Cuci Hari Ini Luar Biasa Kadang-kada Saya Butuh Loko Ada Kau Suci Ngapain Disini Ternyata Dia Melakukan Sosialisasi Dan Pembinaan Di Semua Kapateng Kota Hari Ini Hasilnya Alhamdulillah Sudah Disahkan Kepengurusan 17 Kapateng Kota Di Wakat Saya Menilai Anggota Bumi Sesudah Setenggara Adalah Asik Daerah Yang Apabila Mampu Meningkatkan Daya Saing Dan Menjaga Existensi Di Tengah Derasnya Arus Persaingan Dunia Usaha Serta Mampu Bersinergi Dan Berkolaborasi Dengan Berbagai Kompeten Pembangunan Daerah Memiliki Kesempatan Besar Untuk Mengambil Peran Strategis Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah Baik Yang Sedang Mampu Yang Akan Dilakukan Kedepan Sehingga Kemajuan Daerah Seles Tenggara Dan Kemajuan Bangsa Insya Allah Dapat Bersama Kita Wujudkan Untuk Itu Hidmi Sultra Sebagai Wadah Berkumpulnya Pengusaha-pengusaha Muda Dan Tangguh Ini Kalau Tidak Tangguh Apalagi Ada Perempuan Tadi Yang Terpilih Ini Luar Biasa Terima Kasih Sudah Berani Menjadi Ketua Hidmi Di Provinsi Tenggara Harus Mendesain Program Kejayaan Yang Mampu Merespon Secara Positif Setiap Wacana Pembangunan Yang Disesuaikan Dengan Kemampuan Dan Kondisi Wilayah Saya Nggak Dapat Sejalan Dengan Program Protos Pembangunan Daerah Sudah Tenggara Selain Ditu Hidmi Sudah Tenggara Juga Harus Mampu Mendorong Setiap Anggotanya Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Agar Dapat Menjawab Tantangan Perkembangan Ekonomi Global Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Ini Juga Penting Dan Masyarakat Ekonomi Asia Sudah Sudah Setelah Sekalian Struktur Perekonomian Provinsi Seles Tenggara Didukung oleh Kekayaan Sumber Seperti Pertanian Dalam Arti Luas Pertambangan Kehutanan Dan lain Sebagainya Dengan Potensi Sumber Alam Yang Besar Tersebut Maka Pengolahan Kebicaraan Harus Cerdas Efektif Eficient Bertanggung Jawab Menjadi Hal Yang Harus Dilakukan Saudara Saudara Sekalian Saya Kira Waktu Sudah Pukul Sebelas Saya Kalau Bicara Bicara Ini Semakin Banyak Bicara Semakin Tidak Gantuk Tapi Saya Harapkan Anak Anak Aku Harus Punya Spirit Spirit Fokus Percaya Diri Dulu Tahun 80an Tahun 79 Ya Saya Masuk Di Jawa Setiap Kali Saya Ditanya Orang Ditanya Darmanali Dar Sulawesi Saya Tidak Berani Sula Setenggara Seolah Sula Setenggara Ini Tempat Miskin Sekali Sehingga Menyebut Sultra Malu Jadi Begitu Bilang Dari Sulawesi Kita Balai Badan Biar Tidak Pertanya Lanjutan Saya Berpikir Kalau Saya Seperti Itu Terus Akhirnya Saya Sama Mempermalukan Diri Saya Saya Bonsai Diri Saya Ketika Saya Menjadi Lawyer Setiap Kali Dari Mana Dari Buter Sulawesi Tenggara Akhirnya Saya Menjadi Dikenal Menjadi Seorang Orang Buter Disanalah Yang Membawa Saya Saya Dengan Hubuah Ini Tidak Pernah Bermimpi Jadi Bupati Jadi Gubernur Mana Mungkin Mimpi Kita Sekolah Makan Aja Susah Jaman Dulu Apalagi Dari Wakatobi Kalau Sudah Mesti Ngombak Itu Susah Kapan Kiriman Datang Setengah Mati Kalau Kita Masih Bumain Di Tempat Sendiri Tidak Mimpi Tapi Karena Kita Mau Bekerja Keras Saya Seperti Anang Gila Saya Tidak Pernah Pulang Di Daerah Saya Cuman Mengingat Pesan Orang Tua Saya Kamu Jangan Pulang Di Sulai Setenggara Kalau Kamu Tidak Dibu Itu Pesan Orang Jadi Pertama Sekali Ini Saya Ulang Sejarah Biar Untuk Pegangan Anak Anak Sekalian Saya Di Jogja Saya Merebut Organisasi Mulai Dari HMI Sampai Dengan Ketua Senat Ketua Senat Sampai Sarjana Baru Diganti Kenapa Disitu Tempat Kehidupan Disitu Tempat Kehidupan Makan Gratis Di kantin Apa Segala Macam Dosen 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 Suka Kita Diberikan Buat Jadi Saya Lepas Jabatan Setelah Saya Di Wisudak Jadi Dimisioner Terus Dimisioner Yaudah Dan Disitu Setiap Kali Bertemu Dengan Gimana Kan Sudah Tamat Pulang Kampung Oh Tidak Mau Pulang Saya Kalau Pulang Saya Jadi Gubernur Dan Saya Tidak Pernah Pulang Pertama Saya Beli Kapal Kapal Penyeberangan Bau Bau Kendari Ini Waktu Itu Cuman Ada Orang Buton Kemudian Sama Karim 10 Tiba Tiba Saya Masuk Madana Saputra Buton Express Dengan Bomba Bamba Cuman Tiga Semua Dari Pengusaha Buton Mereka Hancur Saya Masuk Terus Sampai Masuk Superjet Tapi Superjet Itu Diakui Punya Iqbal Itu Punya Saya Saya Cuma Sampaikan Kok Aku Saja Kamu Karena Saya Ada Di Jakarta Jadi Saya Berpikir Kalau Ini Saya Minta Paman Saya Untuk Melakukan Visibility Study Visible Enggak Penumpan Dari Kendari Ke Buton Mengatakan Dah Bisa Cuma 50 Orang Per hari Kita Bangkrut Tapi Saya Paksa Saya Nekat Alhamdulillah Dari Satu Kapal Menjadi 7 6 Kapal Tapi Sekarang Duduk Lagi Nanti Kita Bangun Lagi Tidak Ada Masalah Jadi Tekad Saya Pulang Jadi Gubernur Alhamdulillah Cita 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 Ini Tercapai Karena Ketekunan Saya Jadi Saya Punya Prinsip Hidup Jitu Jujur Ilas Tekun Dan Ulet Fokus Nah Hari Ini Apa Yang saya Bangga Lihat Radiku Sekalian Karena Tadi Saya Mengatakan Syarat Menjadi Pemimpin Ada Tiga Yang Pertama Apa Tadi Kecerdasan Kemampuan Kemampuan Ini Dan Kemampuan Fulus Hubungan Kalau Kau Tidak Kenal Orang Bagaimana Cara Berbicara Strong Tetapi Ketiga Tidganya Ini Dia Harus Punya Performance Yang Paling Ting Jadi Performance Itu Yang Utama Nah Tadi Kalian Dilantik Pake Jazz Sepatunya Bagus Bagus Tornerek Semua Ini Saya Bangga Jadi Gubernur Melihat Anak Sekalian Jadi Ini Penting Sekali Untuk Dipendomani Untuk Menjadi Hidup Dan Saya Tidak Pernah Merasa Rendah Walaupun Teman-teman Saya Anak-anak General Bintang Satu Bintang Dua Saya Punya Kemampuan Eh Kalau Saya Nggak Kasih Fotokopi Kalau Nggak Lihat Garapan Saya Nggak Lol Saya Buatkan Skripsi Jadi Saya Bebas Nggak Ada Mobil Saya Pakai Mobil Anak-anak General Yang Mereka Butuh Saya Nah Itu Namanya Kecerdasan Nah Mudah-mudahan Anak-anak Semua Di Hidmi Ini Kalian Bekerja Antara Satu Sama Lain Harus Lalu Berkuat Hubungan Silaturahmi Keakrabat Jangan 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 Saling Menggina Jangan Saling Merasa Mampu Tapi Kita Mari Kita Bangkit Bawa Kita Orang Sultra Harus Gabung Bersama-sama Membangun Sulai Setenggara Yang Begitu Kuat Mudah-mudahan Menjadi Masa Depan Indonesia Kalau Sekali Lagi Ada Segala Sesuatu Kesulitan Apapun Sampaikan Kepada Saya Selalu Gubernur Melalui LO Jadi Kalau Saya Ada Ketua FMI Profesi Kabupaten Gota Disitu Saya Minta Sering Lakukan Rapat Rapat Perteman Di Profesi Kalau Anda Ada Biaya Nanti Profesi Biaya Sudah Anda Saya Takut Saya Ingin Dua Tiga Tahun Ini Kita Sudah Bisa Dan Mudah-mudahan Setelah Pandemi COVID-19 Perekonomian Kita Akan Semakin Baik Dan Semakin Maju Kembali Sudah Sudah Sekalian Akhirnya Saya Selaku Pimpinan Pemerintah Profesor Tenggara Menyampaikan Selamat Atas Pelantikan Para Ketua Dan Segenap Anggota Badan Pengurus Cabang IPMI Kabupaten Gota Sesulis Tenggara Periode 2022 2025 Semoga Saudara-saudara Sekalian Dapat Sukses Menjalankan Amanah Yang diberikan Dengan sebaiknya Sehingga dapat Mewujudkan Visi dan Misi Organisasi Sekaligus Dapat Dapat Terus Daerah Untuk Bersama-sama Dalam Wujudkan Pembangunan Daerah Sulis Tenggara Yang Berkemajuan Dan Bertanggung jawab Demi Menghadirkan Peningkatan Kejahteraan Bagi Seluruh Masyarakat Sulis Tenggara Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Semoga Allah Subhanahu Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa Mencurahkan Rahmat Dan Bimbingannya Kepada Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Sekian Dan Terima Kasih Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Om Santi Santi Om Salam Mohon Perkenaan Bapak Gubernur Sulis Tenggara Untuk Tetap Berada Di Tempat Selanjutnya Penyerahan Plakat Dari Hibmi Kami Persilahkan Ketua Hibmi Dan Bupati Wakatovi Untuk Menuju Topat Yang Telah Ditentukan Baik Kami Persilahkan Ketua Umum Hibmi Sultra Untuk Menyerahkan Plakat Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Dan Selanjutnya Plakat Dari Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Ketua Umum Hibmi Sultra Baik Setelah itu Plakat Jari Jari Hibmi Kepada Bupati Wakatovi Selanjutnya Selanjutnya Plakat 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 Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatovi Kepada Ketua Umum Hibmi Sulawesi Tenggara Baik 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 Selanjutnya Foto bersama Kami mengundang Forkobi Unda Kabupaten Wakatovi Untuk dapat foto bersama Anggota DPRD Kabupaten Wakatovi Kami persilahkan Untuk dapat foto bersama Terima kasih Kami Kami persilahkan Kepada Kepada Bupati Wakatovi Ketua Umum Hibmi Sultra Dan Forkopimda Untuk kembali Ketempat Kepada 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 Kepada